Gianni Infantino ingin jadikan piala AFF masuk dalam kalender FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, sangat ingin menjadikan piala AFF, sebagai turnamen resmi FIFA. Gianni Infantino menyampaikan hal itu menjelang pertandingan Thailand versus Vietnam, pada Senin, 16 Januari 2023. Duel Thailand versus Vietnam merupakan laga leg kedua final piala AFF 2022 yang dihelat di Tha Massat Stadium, Bangkok. Gianni Infantino hadir langsung di Tha Massat Stadium untuk menyaksikan pertandingan secara, setelah mendapat undangan dari Presiden Federasi Asia Tenggara, AFF, Kiev Summit. Tidak hanya itu, Gianni Infantino juga menjadi sosok yang menyerahkan trofi juara piala AFF 2022 ke skuad tim Nas Thailand. Maka jika resmi masuk dalam kalender FIFA, level piala AFF dipastikan akan lebih meningkat. Sebab, hasil dan pencapaian di piala AFF nantinya akan berdampak terhadap ranking FIFA setiap negara. Setiap pelatih negara peserta piala AFF nantinya juga mendapatkan kebebasan memanggil pemain jika turnamen dua tahunan ini masuk dalam kalender FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA. Kami harus memastikan bahwa turnamen ini semakin berkembang. Jika kita bekerja sama, saya yakin piala AFF akan menjadi besar dengan persetujuan FIFA, tutur pria asal Swiss itu. Turnamen ini dianggap sebagai acara penting bagi kawasan Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat ASEAN semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, negara-negara ASEAN semuanya tertarik terhadap sepak bola dan mengukir prestasi di sepak bola pria dan wanita, tutur Gianni.